Oke, selamat siang ya. Kali ini konten saya mengenai lampu beginian ya. Tiap hari ada aja orang yang WA. Lampu mini proji saya atau lampu auxiliary saya rusak, rusak, rusak. Jadi banyak banget ya orang yang beli lampu beginian mungkin di online ya atau dimanapun itu. Mengeluh, rusak, mati, redup. Rusak, mati, redup. Tiap hari ada WA, saya tidak usah tunjukin WA-nya. Dan ada customer yang ngirimin saya nih. Memang ini sudah mati ya, rusak. Kenapa sih led begini bisa mati atau bisa rusak? Ya satu, pasti dari kualitasnya yang nggak baik atau tidak sesuai dengan spesifikasi untuk dibuatnya. Makanya kenapa saya sendiri nggak mau jual. Kalau saya orangnya mau jual barang itu yang pasti. Kalau bagus kita mau jual. Kalau nggak bagus saya nggak mau jual. Karena kenapa? Saya orangnya perfeksionis. Makanya barang-barang yang saya jual nggak pernah harganya murah. Karena tidak ada barang bagus harganya murah. Seperti itu. Nah, ini kita buka. Di sini ada kipas nih. Ada kipas. Nah, kipas ini berputar. Meniup. Atau menyedot. Sedangkan apa yang mau disedot oleh ini. Dia masang kipas di sini dua itu sebenarnya hanya untuk pajangan. Nggak ada guna. Dia mau niupin apa? Mau niupin heatsink? Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini langsung karet corcoran. Ini karet corcoran. Sealant. Jadi, untuk apa? Untuk apa ini kipas? Mendinginkan sealant? Ya, nggak ada guna. Jadi, makanya ini pabrikan cerdas banget bikin lampu seperti ini dengan pendingin kipas. Jadi, apa yang mau didinginkan dengan kipas ini? Jadi, kipas ini nggak ada guna sebenarnya. Nggak ada guna. Ditaruh begini, dia mau niup apa? Dia niupin angin ke dalam. Apa yang mau ditiupin? Karet. Nggak berguna. Atau dia mau niupin keluar, mau nyedot. Apa yang mau disedot? Sedangkan ini tertutup paten. Angin gimana mau bisa bersirkulasi? Jadi, ini sih yang bikin sih akal-akalan. Mungkin kalau Anda nyalakannya hanya sebentar, itu oke. Tetapi kalau Anda nyalakannya manteng, itu yang problem. Karena kenapa? Makin panas, makin panas, makin panas. Jadi, kalau saya bilang, buat Anda yang mempunyai LED beginian, ini pendinginannya sebenarnya bukan dari kipas. Tetapi pendinginannya dari lingkungan. Jadi, seharusnya heatsinknya itu ada sirip. Karena kalau kipas ini nggak bakal efektif dan nggak berguna. Nggak berguna. Jadi, ini minta di servis, saya nggak bisa servis. Spare part tidak ada. Ya, beli barulah. Harga beli baru paling berapa? Ini di Shopee paling 200 ribu, 300 ribu ya. Kalau modalnya sih murah banget. Dari pabrikan di Jumbo, murah banget. Tapi kan orang Indonesia juga mau untung ya, biaya ini itu. Nah, jadi buat Anda yang baru mau beli ya, perhatikan ya, LED beginian itu cepat rusak bro. Ya, memang ada yang pakai awet, ada yang pakai gampang rusak, ya macem-macem. Karena Anda lihat fisik begini ya, di online belum tentu barang dalemannya sama. Ya, karena barang buatan Cungko itu banyak sekali tiruan, banyak sekali KW-KW-an. Ya, kenapa saya bilang banyak sekali tiruan, banyak sekali KW-KW-an? Karena mereka di situ open ya, untuk memproduksi apapun gitu. Jadi, Anda harus cari pedagang yang benar-benar pemain. Pemain lampu, contohnya saya. Saya apa hanya pemain lampu? Saya tidak menjual produk lain. Ya, kalau di Shopee atau di online shop seperti Tokopedia banyak sekali kan, dia main lampu juga, main aksesoris yang lain juga. Jadi, intinya mereka hanya mencari keuntungan. Karena mereka, konsepnya adalah berdagang. Kalau saya, jujur, saya memang berdagang. Tetapi masih di bidangnya ya, satu macam saja lampu gitu ya. Jadi, makanya kita kalau mau menjual barang yang high quality, tidak mau barang abal-abal ya. Nah, sampai saat ini saya belum menjual lampu mini Pro-G atau Spotlight. Kenapa? Karena masih wait and see. Karena memang banyak problem dan Watt-nya tidak sesungguhnya gitu ya. Kenapa bisa Watt-nya tidak sesungguhnya? Karena pedagang pasti bilang Watt-nya dibesar-besarin. Padahal kenyataannya Watt-nya kecil gitu ya. Jadi, buat Anda yang mau beli, ya hati-hati lah. Kalau enggak, ya Anda relakan lah. Misalnya kalau Anda ini beli Rp500.000, ya Anda pakai satu bulan rusak, ya udah relakan gitu ya. Daripada enggak beli gitu ya. Jadi, banyak masalah ya. Mau yang dua mata, tiga mata, banyak banget. Cuman kali ini saya agak senggang, saya bikinkan konten. Kalau saya lagi sibuk, kita buka cek, enggak bisa, ya sudah saya enggak bikinkan konten. Jadi, buat Anda yang mau beli, ya banyak problem ya di lampu beginian ya, mini proji. Oh, saya pakai awet. Ya, kadang-kadang awet ya mungkin Anda dapat barangnya yang hoki gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang problem. Karena kan biasanya beli begini sepasang kanan-kiri. Nah, ini yang rusak satu. Yang satunya masih aman. Ya, mungkin nunggu waktu ya, seperti itu. Ada juga yang tiga mata, redup satu. Ada yang redup dua, ada yang belang, ada yang macem-macem lah problemnya. Ya, jadi melihat beginian banyak problem. Makanya kita belum mau menjual. Karena kenapa kalau saya mau jual barang, saya pasti mau jual yang kualitasnya enggak kaleng-kaleng gitu ya. Makanya harganya mahal. Oke, jadi beginian tidak bisa diservis. Dan dia ada kipas juga percuma. Kipasnya untuk apa? Mendinginkan apa ini kipas? Enggak ada guna ini kipas. Ya, karena langsung karet. Ya, sealant. Mau dinginin apa? Enggak bisa ini. Ini kipas pajangan. Jadi kalau menurut saya, mendingan Anda beli yang tanpa kipas. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.